Narapidana kasus korupsi hak tagibang Bali, Joko Chandra, mendapat remisi sebanyak dua bulan pada momen hud ke-76 Republik Indonesia. Terkait hal itu, Indonesia Corruption Watch mengkritik langkah Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM. ICB menyebut pemberian remisi tersebut dinilai janggal. Pemberian remisi ini dinilai janggal mengingat Joko Chandra baru menjalani hukuman dua tahun pidana penjara pada akhir Juli 2020. Sebelum dieksekusi Joko Chandra burun selama 11 tahun, peneliti ICB Kurnia Ramadana pun mempertanyakan keputusan Kementerian Hukum tersebut. Kurnia pun mempertanyakan bagaimana seseorang yang telah menjadi burunan selama 11 tahun dikatakan berkelakuan baik. Diketahui remisi tersebut tak hanya diberikan kepada Joko Chandra, melainkan juga kepada sejumlah koruptor lainnya. Dikutip dari wartakotelif.com, ICB lantas mendesak Kementerian Hukum membuka seluruh nama-nama terpidana korupsi yang mendapatkan remisi umum pada peringatan Hukum ke-76 Republik Indonesia. ICB juga mendesak Kementerian Hukum mencantumkan secara detail alasan narapidana korupsi itu mendapatkan remisi. Sebagai informasi, selain terjerat kasus korupsi, Joko Chandra juga terserat kasus lainnya. Ia diketahui terserat kasus pemalsuan sejumlah surat, yakni surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan. Dalam kasus ini, Joko Chandra difonis 2,5 tahun penjara. Meski mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, fonis Joko Chandra dalam kasus tersebut tetap sama. Joko Chandra Joko Chandra Joko Chandra Joko Chandra Joko Chandra